Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Emil Rosmali, Direktur Sekolah Islam Terpandu Al-Furqan Palemah Saya ucapkan kepada bapak ibu, perantua murid, wali murid dan semuanya Semoga dalam keadaan saya berwafiat, dalam duniaan dan kasih sayang Allah SWT Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan cerita sejarah Tentang Al-Furqan ini, Sekolah Islam Terpandu Al-Furqan Bagaimana saya didirikan dulu bahwa lembaga ini didirikan dulu sebagai sebuah lembaga da'wah Sebuah lembaga pengajian, lembaga untuk mentadaburi Al-Furqan Untuk lebih mendapatkan rahmat, cinta Allah SWT melalui ketaatan kita Di dalam perjalanannya ini, Allah menghantarkan kita kepada sebuah lembaga pendidikan Yaitu Sekolah Islam Terpandu Al-Furqan Yang sampai pada hari ini sudah tidak terasa, sudah menjalani 20 tahun 20 tahun pengabdian kepada lembaga pendidikan Islam Nah untuk itu, maka kepada bapak dan ibu sekalian Semoga apa yang kami bisa berikan kepada anak-anak semua Anak generasi kita ke depan Nah mendapatkan penjagaan dan rahmat cinta dari Allah SWT Sehingga nanti kita akan menyiapkan anak-anak yang terbaik Untuk melanjutkan perjuangan menegakkan keadilan sosial Di negara yang besar ini Yang semua umat Islam yang terbesar di dunia Kemudian, sebagai sebuah rasa cinta kita kepada lembaga ini Maka kami mengucapkan selamat milat yang ke-20 Kepada sekolah Islam ke-20 Semoga Allah mencintai kita semua, memberkai kita Dan meridoi apa yang kita lakukan Sehingga menjadi amal jariah kita Amal sore kita Yang akan membawa kita ke tempat yang terbaik Di sisi Allah SWT, yaitu jannah Surganya Allah Terima kasih Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua puluh tahun Bukanlah perjalanan yang singkat Ada sebentang cerita yang membiru disini Tentang harapan Perjuangan Juga pengorbanan Ada yang datang dan pergi Seperti laut yang pasang surut Seperti siang yang berganti malam Di jalan ini Kekeluargaan dan kebersamaan telah menjadi ikatan Bahu-membahu membentuk generasi robani Mengabdi pada agama Membangun negeri Kepada yang maha penyayang Bersama meminta kekuatan Agar kaki ini Punggung ini Kuat dalam menanggung segala beban Di sini kita pernah bertemu Mencari warna seindah pelangi Ketika kau menghulurkan tanganmu Membawaku ke daerah yang baru Dan hidupku kini ceria Kini dengar Tentang taklah Lindangan lagu Tanda ingatanku Tentang taklah Kepadamu Tentang taklah Agar ikatan kuah Kan bersimpul padu Kenangan bersamamu Takkan ku lupa Walau badai dadai melanda Walau bercerai Jasa dan nyawa Mengapa kita ditemukan Dan akhirnya kita dipisahkan Mungkinkah Mungkinkah Menguji kesejaan Kejujuran Dan kemanisan iman Tuhan berikan Daku kekuatan Gila Kayakanlah Tekanan lagu Tanda ingatanku Kepadamu Kepada Mungkin kaki tak terlupa, Tuhan ada janjinya Bertemu berpisah kita, ada rahmat dan kasihnya Anda ini ujian, cerangilah, kamar kesabaran Pergilah ke lintah, hadirlah cahaya Kini dengarkanlah, tindangan lagu Tanpa ingatlah, dan ku selamatkan Kepadamu teman, agar ikatan rumpuan Dan berisik pun padu Kini dengarkanlah, tindangan lagu Tanpa ingatanku Kepadamu teman, agar ikatan rumpu Dan berisik pun padu Dan selamanya Waktu berjalan, lembaran baru terus dibuka Sekolah Islam terpadu Al-Furqol semakin tumbuh dan berkembang Tenaga pendidik handal dimunculkan Lulusan terbaik dilahirkan Memberi secerca harapan pada dunia pendidikan Hari ini, dan sampai nanti Saya pribadi, sangat berbangga hati, sangat bersyukur Bisa bergabung di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqol Selama 20 tahun ini, Alhamdulillah Sudah banyak sekali pengalaman Kemudian, segala sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan di dunia luar Terima kasih kepada semua sifitas akademika dari Al-Furqol Terima kasih kepada semua teman-teman dan semua partner kerja Anak-anak dan juga wali murid Insya Allah, semua yang kita lakukan Akan dicatat sebagai amal kebaikan kita Di masa yang akan datang Saya juga berterima kasih kepada SDIT Al-Furqol Atas bimbingannya dan motivasinya kepada saya Untuk selalu bersemangat, bisa bersinergi terhadap kinerja ini Dan Alhamdulillahnya di SDIT Al-Furqol Saya mendapatkan jodoh Dan juga mendapatkan dari salah seorang ustad di sini Sehingga Alhamdulillahnya dengan karunia Allah SWT Beliau bisa menghatamkan Al-Quran selama 6 tahunnya Dan semoga Al-Furqol sekali lagi tetap jaya Dan semoga dapat mencetak generasi para penghafal Al-Quran Generasi Rabbani Kesan saya, semenjak di Al-Furqol saya merasa bahagia Saya mendapatkan keluarga baru Keluarga besar yang di mana Di sini saya bisa menimba ilmu Dan membagi ilmu saya Kepada seluruh teman-teman dan kepada seluruh siswa-siswa Agar bisa mencetak generasi terbaik Generasi ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar Serta generasi ke depan untuk nusa dan bangsa Yang kami terima yang pertama Tentunya setelah kami beberapa kali mengajari sekolah-sekolah lain selain Al-Furqol Yang pertama kali kami datangkan adalah di sini dalam penyamanan Karena di sini bukan hanya semata-mata kita itu mencari kehidupan duniawi Tapi juga secara berkaui Alhamdulillah seluruh saran bunda karyawan yang ada di sekolah-sekolah Yang pertama kali kami, saya men-support Saya yang selalu mendukung Dan selalu memberikan motivasi kepada kita semua Sampingi kita memotivasi kerja Sudah memotivasi untuk ibadah kepada Allah Sementara Saya yang kami rasakan selama ini Sehingga kita semakin dekat kepada Allah Semakin ibadah kita semakin meningkat Dan pemahaman agama untuk kita semakin meningkat di sini Bergabung di 2007 membuat saya merasa sebuah kebanggaan bisa menjadi bagian terhebat Luar biasa dari syiarnya Sekolah Islam Terpadu Al-Furqol di Palembang Di sini saya banyak sekali mendapatkan ilmu Baik itu ilmu Al-Quran, ilmu tentang kehidupan Dan bagaimana menerapkan nilai-nilai pendidikan kepada siswa Saya berharap nanti ke depannya Sekolah Islam Terpadu Al-Furqol menjadi bagian Yang menjadi alizikir, fikir, dan ikhtiar Dalam membentuk peradaban umat Islam Dan khususnya masyarakat di Sumatera Selatan Dan lebih khusus lain di Kota Palembang Semoga Al-Furqol selalu menjadi terdepan Takbir, Umar Gokbar Alhamdulillah Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari Sekolah Islam Terpadu Al-Furqol Di asrama khususnya Karena di asrama ini Banyak sekali tantangannya yang saya rasakan Karena kami guru asrama itu bertemu dengan anak-anak yang sudah lewah dari sekolah keempat sore Dengan semua kelelahan mereka Tapi tetap harus mengarahkan dan mengajak mereka untuk tetap disiplin Melanjutkan aktivitas, memotivasi dan mengarahkan mereka untuk belajar Itu tantangan yang luar biasa Dan kadang masalah-masalah yang kita temukan di asrama itu pun Bukan hanya menjadi pembelajaran untuk mereka Tetapi itu akhirnya jadi pembelajaran untuk kami sebagai pendidik disini Saya pribadi merasa sangat bahagia Bersyukur pada Allah SWT Karena berada dalam pikungan Sekolah Islam Terpadu Menjadi bagian di dalam usaha membangun peradaban umat tersebut Terima kasih seluruh masyarakat Yang telah menitikan anak-anaknya Mempercayakan anak-anaknya untuk kami didik Doa kita bersama Semoga Sekolah Islam Terpadu Al-Qurban Palembang Semakin berjaya, semakin sukses Sukses dunia, sukses akhirnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh